Halo mas-mas becinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya hanya mencoba melakukan hal yang terbaik di last four corners, dan kami lakukan. Jadi, saya sangat gembira, saya tidak menunggu. MotoGP 2022 sudah menuntaskan tujuh seri balapan. Dari ketujuh seri tersebut ada lima pembalap yang mampu tampil terengginas dan merebut kemenangan. Jalannya perlombaan musim ini memang sangat kompetitif, terbukti dengan tak adanya dominasi dari salah satu pembalap. Untuk tahu siapa saja yang sudah merebut kemenangan di MotoGP 2022, Last Live akan mengulasnya untuk Anda. 1. Enea Bastian ini merebut tiga kemenangan pada awal musim 2022. Pembalap berjuluk The Beast ini merebut kemenangan pertamanya di kelas MotoGP di Qatar. Pada seri keempat di Amerika Serikat, ia mampu keluar sebagai pemenang lagi. Kebiasaan Bastian ini tak berhenti sampai di situ. Pada seri ketujuh di Perancis, pembalap Gresidi Racing itu kembali tampil buas. Di Sirkuit Le Mans, Bastian ini menang lagi di depan Jack Miller dan Alaik Espargaro. 2. Miguel Oliveira jadi yang pertama menang di Sirkuit Mandalika Podium tertinggi di MotoGP Sirkuit Mandalika berhasil direbut Miguel Oliveira. Meski start dari posisi ketujuh pembalap tim pabrikan KTM ini, mampu melesat jadi yang terdepan di basahnya aspal Mandalika. Miguel Oliveira pun menjadi pembalap MotoGP pertama yang menang di Sirkuit Mandalika. Ia mengalahkan Fabio Quartararo dan Johan Zarco. 3. Alaik Espargaro mencetak sejarah di MotoGP Argentina Alaik Espargaro mampu tampil dominan di Sirkuit Termas di Rio Hondo dan mengubah pole position menjadi kemenangan. Dengan pencapaian ini Alaik Espargaro mencetak sejarah. Ia berhasil merebut kemenangan pertama selama berkarir di Ajang Grand Prix. Alaik juga jadi pembalap Aprilia pertama yang bisa mempersembahkan kemenangan. Setelah menang di Argentina, ia pun sempat menjadi pemimpin klasmen. 4. Fabio Quartararo meraih kemenangan pertama musim ini di Portugal Penampilan Fabio Quartararo di MotoGP seri Portugal di Sirkuit Algarve Portimao layak mendapatkan pujian. Pasalnya, pembalap tim pabrikan Yamaha ini tampil terenggina selama balapan. Fabio Quartararo mampu mengeluarkan seluruh potensi dari YZR M1 meski secara top speed Yamaha kalah dari pabrikan lain. Ia mampu finish pertama dengan selisih 5,4 detik dari Johan Zarko yang finish di belakangnya. Alaik Espargaro kemudian melengkapi posisi podium. 5. Francisco Bagnea tampil dominan di Sirkuit Heres Performa Bagnea di Sirkuit Heres patut menuai decak kagum. Tampil kuat sejak sesi kualifikasi, yang mampu jadi yang tercepat dan mampu menjadi polisiter. Saat balapan, pembalap tim pabrikan Ducati ini melesat ke depan tanpa ada satu pun pembalap yang mampu menyentuhnya. Setelah melahap 25 lap Bagnea dan Ducati Desmosudici, GP22, hibrida miliknya mampu mengasapi Fabio Quartararo dan Alaik Espargaro. MotoGP 2022 masih menyisakan 14 balapan. Tentunya pembalap lain masih punya kesempatan untuk merebut kemenangan. Mungkinkah ada pembalap lain yang bisa jadi pemenang baru? Atau, bisakah kelima pembalap di atas menambah jumlah kemenangan mereka dan berhasil keluar menjadi juara dunia MotoGP 2022? Kita nantikan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.